Bersama saya Aris Tiawan, inilah Berita Kita Malam selengkapnya. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Jambore Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat atau PATBM digelar di Kabupaten Landak Kamis kemarin. Kegiatan Jambore dipusatkan di rumah Radang Ayak Ngabang. Bupati Landak Karolin Margret Natasa yang menghadiri kegiatan Jambore tersebut mengatakan untuk mencegah kekerasan terhadap anak harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan termasuk aktivis PATBM. Sistem PATBM adalah kegiatan pemerintah Kabupaten Landak yang bekerja sama dengan Wahan PC Indonesia atau WPI. Sistem dan kegiatan ini juga tengah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu guna mencegah kekerasan terhadap anak. Bupati Landak Karolin Margret Natasa menghadiri Jambore ini bersama jajaran Forkopemda mengatakan untuk mencegah kekerasan terhadap anak harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, termasuk aktivis PATBM ini. Menurut Karolin, setiap anak yang lahir memiliki hak dasar, sehingga negara bertugas untuk menjamin agar setiap anak mendapatkan hak dasarnya. Karena itulah permasalahan anak dan juga perempuan ini harus melibatkan semua pihak. Setiap anak yang lahir memiliki hak-hak dasar. Nah, oleh karena itu, negara bertugas untuk menjamin agar setiap anak mendapatkan hak-hak dasarnya. Dan saya bersyukur dan dibantu juga oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, dan dibantu oleh Bapak Anak Biti, dalam rangka salat rumah, kita merumuskan apa kebijakan yang bisa kita buat untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak kita. Bupati Karolin berharap dengan adanya PATBM ini dapat menurunkan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Landak, melalui pencegahan secara dini. Dari Kabupaten Landak, Deki memberi tekan.